Bagaimana hukumnya asuransi jiwa di bank syariah, boleh atau tidak? Asuransi hukumnya ada dua. Yang pertama mengatakan asuransi hukumnya haram, karena ada unsur horror, gambling, judi. Jadi, satu tahun bayar sepuluh juta, 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 sepuluh juta. Semuanya ada sepuluh orang. Sepuluh kali sepuluh berarti terkumpul uang seratus juta. Tiba-tiba meninggal saya, hukum, mati. Saya yang dapat. Sudah bayar sepuluh tahun, enggak mati-mati. Judi. Maka kata kelompok yang pertama, asuransi itu ada judinya, maka dia haram. Kelompok yang pertama mengatakan haram. Kelompok yang kedua mengatakan asuransi itu halal, boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong. Saya susah, enggak ada uang. Maka dengan adanya uang iuran sepuluh juta, sepuluh juta, saya menjadi tertolong. Baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, maupun asuransi kendaraan, keselamatan di jalan raya. Maka ada dua pendapat. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Fatawa Mu'asirah Fatwa Kontemporer. Silakan pilih antara dua ini. Karena asuransi tak ada zaman Nabi. Saya milih judi Pak Ustaz, kalau begitu haram. Saya milih tolong menolong Pak Ustaz, kalau begitu boleh silakan. Tapi konsisten. Jangan ketika enggak dapat, dibilang haram. Pas dapat, halam, halam. Ustaz sendiri, saya tidak pakai asuransi jiwa, saya tidak pakai asuransi kesehatan, saya tidak pakai asuransi kendaraan. Terus pernah tabrakan, sering. Karena saya menganggap itu bagian dari judi. Tapi saya tak menyalahkan. Apalagi di sini ada tulisannya asuransi syariah. Nanti kalau ada sales yang datang ke perumahan Bapak Ibu, mengatakan silakan daftar asuransi syariah. Saya tanya, mana fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Air minum ini tidak boleh diminum. Sebelum ada label halal. Ini ada Pak Ustaz, ada halalnya. Mereknya, sahabat. Sahabat apa? Sahabat uas. Kalau minuman, makanan, kita mesti tahu ada label halalnya. Bukan label Pak Ustaz, label. Terserah lah, mau label, mau label. Kalau mesti ada label halalnya, maka kalau yang sifatnya ekonomi, tidak dikeluarkan oleh komisi fatwa, tapi dikemukarkan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Maka bank syariah mengeluarkan asuransi jiwa, maka silakan boleh lanjutkan, karena mereka mengambil fatwa yang nomor dua tadi. Begitu juga dengan BPJS. Itu asuransi kesehatan. Sebetulnya uang digabung. Uang, 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 uang digabung. Ada yang sakit. Yang satu sudah bayar. Kamu BPJS sudah berapa tahun daftar? Sudah dua tahun Pak Ustaz. Gak pernah sakit? Sehat terus. Berarti uangmu gak pernah mau pakai. Inilah rencana mau sakit nih Pak Ustaz.